Intro Masuk usia 12 tahun, puluhan siswa SD di Ngalian jalani vaksinasi COVID-19. Para siswa mengaku senang sudah dapat divaksin dan berharap mereka tidak terpapar virus COVID-19. Percepatan vaksinasi COVID-19 di kota Semarang terus dilakukan. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat terkait vaksinasi untuk anak usia 6-12 tahun, Puskesmas telaku tim vaksinasi di tingkat kelurahan gencarkan untuk siswa SD. Petugas vaksinasi mendatangi sekolah-sekolah dan melakukan vaksinasi terhadap siswa yang telah berusia di atas 12 tahun. Memperoleh suntikan vaksin, para siswa mengaku senang dan berharap dapat terhindar dari virus yang bermutasi awal di Wuhan, China tersebut. Kepala sekolah SD Ngalian 1 Ngati Ning sih menjelaskan, Untuk di sekolahannya ada sejumlah 56 siswa yang sudah memasuki usia 12 tahun dan semuanya adalah siswa kelas 6. Sebelum disuntik vaksin, pihak sekolah sudah melakukan koordinasi dengan para orang tua dan mereka mengizinkan anaknya divaksin COVID-19. Sementara untuk petugas vaksinasi berasal dari Puskesmas Ngalian. Kemarin kan ada surat kedaran dari dinas untuk usia 12 tahun ke atas, khususnya kelas 5 dan 6. Nah ini pagi ini terjadwal, sudah dilaksanakan untuk yang kelas 6-nya, sejumlah 55. Alhamdulillah untuk orang tua sangat men-support, tidak ada penolakan sama sekali karena memang ini sangat ditunggu oleh masyarakat, khususnya orang tua, supaya menghadapi atau mengantisipasi segera dilaksanakan PTM secara utuh kembali seperti semua. Selain melakukan vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah, SD Ngalian 1 juga menerapkan protokol kesehatan ketat dalam menggelar pembelajaran tatap muka.